Hai VLOVE, balik lagi sama aku Aldi di channel youtube kesayangan para pemenahnya Indonesia yaitu VNet Archery Official Nah VLOVE, kali ini Aldi bakal spill atau juga rekomendasiin buat kalian yang lagi cari rilis terutama buat kalian yang baru pertama kali main kompon nah apalagi untuk hunting gitu, hunting juga bisa, untuk targa juga bisa nah buat kalian yang penasaran rilisnya apa, tonton terus ya videonya sampai habis dan sebelum aku mulai, kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya biar kalian itu gak ketinggalan info-info menarik atau video selanjutnya dari VNet Archery Official nah VLOVE, di tangan aku kali ini ada rilis dari brand Trubal ini yang versi buckle-nya nah ya ini versi buckle dan ini tuh yang tipe Assassin's Code-nya nah buat kalian yang penasaran kenapa sih aku kasih rekomendasi buat kalian para pengguna kompon yang lagi cari rilis, apalagi buat kalian yang baru pertama kali main nih, aku bakal bahas video, di video kali ini bahas tuntas ya nih tentang kenapa aku bakal kasih rekomendasi ke kalian nah VLOVE, gimana sih cara kerja dan cara pakai rilis buckle Assassin's Code ini yuk aku bakal kasih tau kalian cara pakai dan cara kerjanya kayak gimana nah cara, untuk cara pasangnya itu kalian tinggal pasang aja di pergelangan tangan kalian seperti ini maaf ya, sorry ini, kayak gini nah untuk si ininya tinggal kalian pasangin aja apa ini ya kalau disebutnya, di kalian pengaitnya gitu apa nah kayak gini, dipasin sama si pergelangan tangan kalian ya, karena tangan aku kecil jadi lumayan jauh gitu dan susah juga, nah ini udah sampai ngeklik kayak gini masukin aja si ininya, si strapnya nah, untuk si cara kerjanya tuh disini ada cukitannya ya guys ya, nih cukitannya ini tuh sistem kinerjanya oh, sistem kerjanya disini jadi untuk memasang kalian tinggal klik atau ditekan aja nah itu ngebuka, pasangin ke DLOVE, langsung nutup dengan otomatisnya dan juga nanti kalau waktu kalian saat merilis ya kalian tuh bisa tinggal aja di klik gitu aja gitu dan ini juga bisa diatur untuk sensitivitas si cukitan ininya jadi kalian tuh kalau yang suka sensitif jadi tinggal klik sedikit nah, itu bisa banget kalian tinggal sedikit aja kayak gitu dia langsung ngebuka nah, untuk kalian yang suka memang gak terlalu sensitif kalian bisa diatur juga biar gak terlalu sensitif ngebukanya kayak ini kan ini gak terlalu sensitif ya ngebukanya tuh ini aku udah tekan tapi dia belum kebuka nah, ini aku tekan dalam dia baru kebuka tapi kalau mau sensitif dia tuh cuma ditekan segini dia langsung ngebuka gitu untuk cara setting si sensitivitasnya ini tuh kalian perlu bondus ya atau gorilla grip atau kunci-kunci toolsnya nih, buat kalian juga yang lagi cari kunci tools jangan lupa, ini divinet kita ready ya untuk bondus gorilla gripnya ini untuk harga dan ukuran-ukurannya kalian bisa langsung aja chat ke WA adminnya ya guys atau ke e-commerce-nya nah, ini pake yang paling kecil ya guys ya nih, si toolsnya atau kunci L-nya ini pake yang paling kecil kalian tinggal masukin ke sini nih ke yang titik ini keliatan gak ya kalau di itu nah, kalian tuh tinggal masukin pasin untuk pemutarannya tuh kalau ke kiri tuh dia lebih kurang sensitif gitu nah, kalau kalian mau lebih sensitif dia itu ke kanan puterinnya ke kanan mungkin, sorry agak ketutup ya guys nah, kanan dia lebih sensitif tuh ngebuka langsung sedikit juga nah ngebuka langsung sedikit juga tuh kalau tadi kan aku pencet segini juga dia gak ngebuka gitu nah untuk si tali strapnya juga ini bisa disetting ya nih, tali strap ini yang buat si panjang ininya itu bisa disetting kalau kalian memang disesuaikan sama panjang tangan apa, apa si telapak tangan kalian gitu ini juga bisa disetting ya guys ya strap tali ini juga bisa disetting dan ini tuh sudah teruji ya dari trubalnya sudah teruji mampu menarik sampai dengan 100 LBS guys nih tuh, dia udah ada tulisannya mampu teruji dan sudah teruji sampai dengan tarikan 100 LBS gitu jadi ini pasti kuat gitu guys nah, V-Love nih aku bakal kasih tau cara kerjanya si release buckle ini jadi kan kalau back tension atau thumb tuh dia dipegang ya di tangan ya gitu nah kalau bakal dia tuh ada cukitannya ini ada pencetannya juga ini pengaitnya disini mungkin nanti aku bakal lebih perjelas lagi ya untuk ini ya cuman ini aku bakal kasih lihat dulu cara kerjanya nah ini tuh kalian tinggal kaitin ke the loop kalian nah jadi cara ini ini dibuka dulu dipencet dulu si cukitannya lalu kaitin pasang atau di apa pasangin ke si the loopnya nah langsung kalian tarik aja tuh kayak gitu V-Love jadi jadi kalian waktu udah ngerilis kalian tuh tinggal nentuin timing yang pasnya kalau kayak gimana tinggal klik aja itu langsung ngebuka kayak gitu V-Love cara kerjanya nah V-Love gimana gampang kan cara pakainya si rilis bakal ini ya yang versi bakal ini tuh yang tipe Assassin's Code nya ya jangan lupa dari TrueBall buat kalian yang tertarik pengen punya atau pengen membeli si Assassin's Code ini TrueBall Assassin's Code ini kalian bisa cek aja di e-commerce kita yang ada di Shopee Bukalapak dan Tokopedia atau kalian juga bisa hubungi nomor admin di bawah ini ya guys ya admin WA nya nah kalau kalian yang mau lihat produknya secara langsung ya gitu sambil belanja-belanja yang lain kalian juga bisa datang langsung ke store cabang kita yang ada di Bandung BSD Jakarta dan Solo ya guys ya nah buat kalian yang mau cek harga dan juga katalognya ya untuk di Vinet Archery Official kalian bisa cek di www.vinetarchery.com ya guys ya jadi disitu kita ada katalog-katalognya jadi bisa kalian buka-buka nah guys cukup sekian video aku kali ini buat kalian yang tertarik dengan videonya boleh dibantu share like komen dan subscribe juga jangan lupa sampai jumpa di video aku selanjutnya jana oh iya jangan lupa buat kalian yang tertarik dengan baju yang aku pakai ini tuh dari Vinet Gear ya ini yang World Archery nya kalian bisa beli juga di Vinet Archery Official ya guys ya mau di e-commerce bisa di chat WA atau ke store juga kita pasti ada ini harganya murah-murah dan juga banyak variasinya dan warnanya juga terima kasih sudah menonton